Halo teman-teman, di video ini saya akan bahas kalau saya bikin plan di telegram yang belum join-join dulu saya akan bicara dimana entry-nya dan dimana stop loss-nya teman-teman jadi biar anda gak bingung lagi kalau saya kasih sebuah area karena area ini sebenarnya masih punya 4 lagi yang lebih presisi untuk anda entry atau anda masuk ke pasar jadi anda nanti bisa lihat plan saya lalu anda praktekkan sendiri di rumah bagaimana caranya untuk mem-breakdown area ini jadi lebih bagus untuk entry-nya teman-teman kita mulai dari plan yang ada di minggu kedua bulan September yaitu plan ini teman-teman plan sell di supply ini teman-teman lihat dari tadi gambar yang ini kita menunggu price masuk tapi ternyata dia harus turun dulu baru naik teman-teman nah disini kita akan coba lihat dimana sih tempat yang oke untuk kita melakukan entry dan yang teman-teman lihat disini area entry dan sell besar jadi teman-teman bisa cek dulu reaksinya nah berarti mau tidak mau 2535 ini adalah sebagai area stop loss ya untuk menjaga yang namanya manipulasi 2535 teman-teman bisa lihat disini berarti ini adalah si stop loss ya teman-teman ya stop loss nah di zone ini kalau anda makan mentah-mentah pasti anda entry disini 2514 oke tapi saya harap setelah saya bikin video ini anda bisa melihat area yang lebih berkualitas berarti kan kiblatnya ini ya teman-teman yang harus anda lihat adalah area ini area ini ada di 4 jam saya akan turunin ke H1 oke nah di H1 ini saya akan mencari supply atau area supply order block yang lebih solid yang lebih solid di dalam sini teman-teman kalau sementara ini di H1 belum terlihat jelas ada area disini tetapi sudah retest ya jadi saya akan coba turunkan lagi ke M15 nah di M15 disini ya teman-teman anda melihat area yang lebih oke dimana areanya ini area ini lebih oke kita cek berapa price nya teman-teman bisa ambil 2521 sebagai tempat anda entry atau masuk ke market dengan tetap mempertimbangkan apakah SL nya disini di atas 2535 atau pertimbangan anda adalah SL nya di atas resisten-resisten yang berjajar ini biasanya kalau saya misalkan ini teman-teman kita cek ini resisten berjajarnya di 2528 biasanya yang saya lakukan adalah saya naikkan 2 poin biar gak kena spike karena teman-teman harus sadari bahwa SL hunter itu memang benar ada ya SL hunter itu memang betul ada jadi sekarang dari dari kondisi ini anda mendapatkan entry yang lebih baik entrynya di 2521 SL nya di 2530 ya jadi kalau saya kasih plan anda bisa bongkar lagi zona-zona tersebut dengan tujuan apa dengan tujuan anda dapat entry yang lebih baik lebih bagus grup saya channel saya ini kan free ya teman-teman jadi saya gak mau swapin anda terus-terusan anda harus berkreasi sendiri juga anda harus melihat juga lebih dalam anda bisa membayangkan kalau entry saya gede ya saya harus bagaimana caranya mengecilkan entry saya itu teman-teman yang harus teman-teman mengerti dan teman-teman pahami ini dari plan yang minggu ini kita cek pelan-pelan pelan-pelan minggu yang lalu nah ini misalkan ya teman-teman ini saya punya plan buy di 2498 SL nya 2492 ini FX open ya ini marketnya ini nah kita coba cek FX open yang mana ya ini seperti ya ini teman-teman ini plan before ini sebelumnya ya anda lihat ini ada potential fact out potential fact out sudah saya sering jelaskan jadi baiknya anda bisa memahami dan mengerti lebih dalam tentang hal itu nah dari sini waktu itu plan saya itu ada di M15 teman-teman entrynya 98 SL nya 2492 ya ini masih sama bentuknya masih sama banget dengan yang kemarin gak saya rupa nah disini ini adalah area pantaunya kalau anda mau mulai entry ini sudah kelihatan jelas ini SL nya nah kalau dari 98 ke 92 anda rasa ini terlalu besar resikonya ya resikonya terlalu besar buat anda sebenarnya anda bisa ulik di zone ini teman-teman anda bisa ulik di zone ini area pantaunya oke nah kalau kita lihat disini ada hal yang menarik adalah disini saya kasih X teman-teman ya X berarti bahwa si support di sebelah kiri sudah jadi liquidity nya support yang lebih rendah ini dan price move ke atas sebenarnya area ini adalah apa teman-teman kalau anda yang perhatikan video-video saya berarti ini adalah kuasimodo QM level QM level jadi apakah anda harus entry disini enggak juga anda entry disini juga bisa di QM levelnya dan anda perhatikan kalau anda entry di 95 ke 92 ini akan lebih oke secara risk dan reward kita cek kondisinya dimennya saya hapus dulu tulisan dimennya teman-teman bisa lihat price masuk ya 95 pun dimakan dan sekali lagi stop loss saya akan berada 2 poin di bawah dari 2494 2492 2 poin SL saya 2 poin dari supportnya ini dengan tujuan apa daripada saya harus kena sih ini SL Hunter oke kalau sampai segini aja ini risk reward anda sudah berapa saya cek ya ini 1 banding 4 jadi alangkah baiknya kalau anda bisa melihat kondisi kondisi seperti ini dimana entry anda bisa lebih bagus risk reward anda anda akan lebih baik dan yang pasti itu tadi floatingnya gak akan terlalu lama floatingnya anda gak akan terlalu lama tolong diperhatikan ya teman-teman ini akan jadi setup yang cukup oke untuk anda entry meskipun dia turun lagi setidaknya disini anda sudah bisa ambil profit anda SL plus ya meskipun price balik dia juga gak sampai nah si SL plus target maksimum pun bisa anda raih dengan kondisi seperti ini kelihatan price move ke atas ini dari plan yang ini kita cek lagi plan yang lain nah seperti ini disini plannya adalah kalau price break dia akan lari ke sini 2547 kalau price tertahan supply dia akan berarti disini teman-teman di area 2524 stop lossnya seperti biasa di atasnya titik orange ini target maksimalnya disini maksimal tapi anda selalu saya sarankan 1 banding 2 dulu aja jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak ya kadang-kadang harga harus balik dulu kita coba cek teman-teman ya ini pun ada plannya masih ada ini sambungannya dari ini seperti ini eh coba saya cek dulu ini effects open ya bener ini sambungannya ini kalau kita lihat zonanya di 2524 masih sama teman-teman area nah ya ini sl oke kita puter ulang dulu before ini terjadi karena saya melihat ada sebuah potensi fake out fake out lagi fake out lagi ya price sudah masuk di dalam supply ya price masuk di dalam supply nah yang anda perhatikan ini antara si sl dan si entrynya ya ini stop lossnya disini di 34 dengan tujuan apa kalau dia spike ke atas ini saya menjaga kondisi biar tidak kena stop loss terlalu cepat dan kita bongkar disini kalau saya lihat yang bisa saya pakai adalah si bodinya ini teman-teman bodi dari candlestick ini ya bodi dari candlestick ini ini area buah-buah area besarnya kita entry bisa dari bodi candlesticknya itu kalau seperti ini entry anda akan lebih baik ya entry anda akan lebih baik jadi saya minta tolong tolong pastikan area-area tempat anda entry itu anda bisa olah ya yang saya berikan di mapping anda bisa olah dengan lebih presisi dimana entry dimana SL dimana TP dan saya selalu bilang 1 banding 2 itu harus dikerjakan dulu begininya sudah TP tinggal selanjutnya anda urus SL plus anda ya anda urus SL plus anda bagaimana kondisinya jadi yang perlu anda perhatikan adalah zone pass seperti apa area lampau ya orang bilang cari decision point cari decision point dimana disini di area tempat anda mau melakukan transaksi atau anda melakukan entry ya dan yang penting setelah cari decision point area lampau perhatikan swing high atau low untuk tempat stop loss anda ya karena resistance dan support itu juga berpotensi di spike dulu sebelum price mencoba berbalik berbalik arah jadi sayang kalau anda harus kena dulu spike dulu baru price lari itu sangat disayangkan oke teman-teman jadi dari beberapa backtest tadi yang kita lihat dari plan-plan di ST Akasi teman-teman bisa lihat di video ini ya anda bisa mengartikan dimana entry yang oke dimana SL yang lebih disarankan karena apa karena kondisi market yang memang kadang-kadang random kita gak ngerti lebih baik antisipasi daripada harus kena dulu dengan SL yang terlalu tipsy tipis ya teman-teman oke semoga ini bermanfaat semoga ini bisa jadi bekal teman-teman trading lebih baik dan semoga sukses selalu God bless teman-teman thank you